Tampang kakek yang viral cabuli bocah berseragam SD di Jatinegara, pasrah diciduk polisi di rumah. Akhirnya kakek yang viral cabuli bocah berseragam sekolah dasar, SD, diciduk polisi. Lansia yang menggunakan sweater abu tersebut tampak ditangkap petugas kepolisian di rumahnya. Pasrah, kakek yang wajahnya sudah terlihat keriput tersebut manut ketika digiring ke kantor polisi. Aksi tak pantas yang dilakukan kakek berinisial U-72 ini viral lantaran terekam kamera CCTV. Aksi pencabulan yang dilakukan U di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur itu berhasil kepergok seorang warga. Tak cuma kepergok, kakek U pun kini viral di media sosial lantaran videonya viral. Tertangkap dalam kamera U mengerayangi tubuh bocah berseragam SD. Beruntungnya, polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap kakek cabul tersebut. Video penangkapan kakek cabul ini pun viral di media sosial. Terlihat U diciduk polisi dalam sebuah rumah. Polisi pun mengamankan sepeda yang sehari-hari dipakai sang kakek. Saat ditangkap, U terlihat menggunakan sweater berwarna abu-abu dan celana krem. Seorang warga bernama Erin, 37, rupanya sempat memergoki aksi bejat yang dilakukan U. Peristiwa itu terjadi ketika Erin pulang jemput anaknya sekolah. Saya lihat pelaku pegang-pegang gini, area dada, terus lepas. Posisinya itu pas yang digang. Setelah itu saya berhenti. Saya ajak ngobrol anaknya, kamu pulang, ngapain di sini, ucap Erin. Erin pun sempat bertanya kepada pelaku apa yang sedang dilakukannya. Pelaku berdalih sedang menunggu tas. Saya tanya lagi, tas siapa ini? Dijawab, tasnya anak-anak. Pas itu anak-anak lagi manjat ke atas, ujar Erin. Erin menceritakan saat memergoki pelaku juga terekam CCTV dan videonya viral. Rekaman itu mulanya menampilkan pelaku yang menaiki sepeda sedang berbicara dengan bocah yang mengenakan seragam SD. Pelaku nampak menengok ke arah sekitarnya, memastikan tidak ada yang melintas. Dan setelah dirasa aman, pelaku kemudian melancarkan aksi bejatnya mencabuli korban. Setelah itu Erin pun datang melintas di gang tersebut. Kemudian Erin menghentikan aksi bejat kakek viral. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardo Simarmata menjelaskan polisi akan melakukan visum terhadap korban untuk pemeriksaan lebih lanjut.